Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau tema utama minggu lalu, pekan pertama bacaan harian berbicara tentang tema doa, minggu ini, minggu kedua, tema utamanya berbicara tentang belas kasih, tentang kemurahan hati, atau tentang kerahiman. Yesus mengajak kita menjadi murah hati, menjadi berbelas kasih, atau berkerahiman, seperti Allah Bapak sendiri. Kalau kita lihat belas kasih, kerahiman itu apa sih Romo? Kalau kita lihat dalam bahasa Latin, kata yang digunakan adalah misericordia. Miserecordia. Dari dua kata, kordia atau kors, yang artinya hati, dan miser. Misere itu bisa berarti menderita atau miskin. Jadi memiliki hati kepada mereka yang menderita atau yang berkesulitan. Namun yang lebih menarik menurut saya adalah kata indonesianya, bahasa indonesianya, kerahiman. Kata kerahiman itu ada erat hubungannya dengan kata rahim. Rahim seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita berkerahiman, itu kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, ya sebagai saudara, yang berasal dari satu rahim. Satu darah, satu daging. Dan tentunya kalau kita saling bersaudara, apalagi berasal dari satu rahim, pasti kalau saudara kita kesulitan, saudara kita menderita, kita pun akan merasakan itu, dan kita pun akan tergerak untuk menolongnya. Untuk melakukan sesuatu, mengurangi penderitaan tersebut. Tentu saja ini idealnya ya, tetapi kadang-kadang sering terjadi, atau kadang terjadi, terjadi percekcokan, pertikaian, perkelahian bahkan di antara saudara. Sesama saudara berkelahi, sama saudara bertikai. Dan teman-teman, kita tahu bahwa kekerasan pertama, dan bahkan pembunuhan pertama, di kitab suci, itu terjadi di antara saudara. Di antara saudara. Suster, namanya siapa yang bertikai? yang satu namanya Adrian sama Hoseto. Bukan ya, namanya Kain dan Abel. Kain dan Abel. Dan kita tahu mereka, apa yang terjadi ya, Kain membunuh saudaranya sendirinya Abel. Tapi dalam konteks itu, Kain tidak lagi melihat, tidak lagi melihat saudaranya sebagai saudara. Melihat Abel sebagai saudara kandungnya. Makanya, Tuhan datang, kemudian Tuhan bertanya, Kain, dimanakah Abel saudaramu? Tentu saja Tuhan tahu dimana Abel. Tapi pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan yang lebih dalam. Antara kamu dan Abel, sekarang bagaimana? Relasi kamu dengan Abel, bagaimana? Dan kita lihat jawaban Kain. Apakah saya penjaga dari saudara saya? Apakah saya harus menjaga, merawat, mengasih saudara saya? Apakah dia saudara saya? Saya tidak ada lagi rasa persaudaraan, tidak ada lagi rasa persahabatan. Sahabatan jangan harap kita bisa memperlakukan orang lain dengan belas kasih, dengan kerahiman. Hal yang menarik adalah, kalau di perjanjian lama, Allah memberikan instruksi agar bangsa Israel itu kudus, seperti Allah itu kudus. Di sini Tuhan Yesus memberikan terobosan baru. Tidak hanya kudus seperti Allah yang kudus, tetapi juga berbelas kasih, seperti Bapak Allah Bapak berbelas kasih. Jadi kita lihat ya, kekudusan itu tidak hanya berhenti di gereja. Kekudusan tidak hanya berhenti dalam hidup doa, di dalam hidup menggereja. Tetapi keluar dari gereja, keluar dari ibadah kita, mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Tentunya Ekaristi sangat penting, sakramen-sakramen sangat penting, devosi penting, tapi tidak berhenti di situ saja. Harus keluar kepada sesama kita, yang membutuhkan, dan diharapkan kita berbelas kasih. Tahu kan arti Misa, kenapa Ekaristi itu disebut Misa? Saya sudah sering cerita ya. Kata Misa itu berasal dari kata terakhir, yang diucapkan oleh imam, untuk mengakhiri Misa. Dalam bahasa latin, ini ite Misa est, itu kata terakhir romo, dalam Ekaristi. Ite pergilah, Misa est, engkau diutus. Engkau diutus. Misa misi. Jadi setelah melakukan Ekaristi, setelah beribadah, kita diutus, bermisi. Dan misinya apa? Misinya adalah berbelas kasih. Romo, contoh-contoh berbelas kasih apa saja? Sebenarnya gereja punya tradisi ya, punya tradisi yang cukup panjang, dan tradisi yang cukup tua. Ada yang disebut sebagai tujuh karya belas kasih. Baik yang jasmani, maupun yang rohani. Hafal ya teman-teman? Suster hafal? Nanti saya kasih pisang kalau hafal ya. Yang jasmani dulu, apa saja? Bagi yang lapar, kita beri makanan. Yang haus, kita beri minuman. Orang asing, kita lindungi. Yang tidak memilih pakaian, kita beri pakaian. Yang sakit, kita kunjungi. Yang ada di penjara, kita kunjungi juga. Dan yang meninggal, kita kuburkan. Itu yang jasmani. Yang rohani bagaimana? Bagi mereka yang ragu, kita kuatkan. Bagi mereka yang tidak tahu, kita beri tahu, kita didik. Bagi sahabat-sahabat kita, kerabat keluarga kita yang berdosa, yang melakukan kesalahan dan dosa, kita berani tegur. Tapi tegurnya jangan dibentak-bentak ya, dengan kasih. Bagi mereka yang menderita, yang berduka cita, kita hibur. Bagi mereka yang melakukan kesalahan kepada kita, kita ampuni. Bagi mereka yang sulit, membuat kita sulit, ya kita terima, kita tanggung. Dan jangan lupa untuk berdoa. Bagi mereka yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dunia. Ingat, bagaimana kita memperlakukan orang lain, ini akan diukurkan kepada kita. Pada akhir hayat hidup kita, Tuhan akan bertanya, sedalam manakah kita sudah berbelas kasih? Sejauh manakah kita sudah berburah hati? Amin.